Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel resep rumpulo Hari ini saya mencoba membuat roti croissant Hasilnya memang masih jauh dari sempurna Tetapi untuk kali ini saya bisa membuat roti croissant Dengan tekstur luar yang renyah dan lembut di bagian dalam Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai selesai Siapkan mangkuk, lalu masukkan 300 gram tepung protein tinggi Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh baking powder Aduk rata, lalu sisihkan Selanjutnya siapkan 145 gram susu cair dingin Tambahkan 30 gram gula pasir Aduk rata Masukkan 4 gram ragi instan Aduk rata Tambahkan 1 butir telur utuk suhu ruang Aduk sampai tercampur rata Tuang larutan ragi instan ke dalam campuran tepung yang sudah disiapkan tadi Aduk sampai tidak ada lagi tepung yang terlihat Selanjutnya saya akan menguleni adonan menggunakan tangan Menguleni adonan boleh juga menggunakan mixer Tetapi kali ini saya masih mencoba menggunakan tangan Setelah adonannya setengah kalis Tambahkan 1,4 sendok teh garam 1 bungkus vanili bubuk Kemudian tambahkan 30 gram butter Penggunaan butter dalam membuat roti croissant Wajib ya teman-teman Jangan diganti dengan margarin Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Yang di upload setiap minggunya Selanjutnya saya akan menguleni adonan di atas meja kerja Yang diberi taburan tepung secukupnya Sampai adonannya menjadi kalis Ini memakan waktu sekitar 7 sampai 10 menit Uleni adonan sampai menjadi lembut dan kalis Dengan gerakan seperti yang tampak dalam video Adonan roti croissantnya sudah lembut dan kalis Bulatkan adonan Lalu tutup menggunakan kain bersih Dan istirahatkan selama 10 menit Setelah 10 menit Adonannya sudah kembali rileks Saya akan timbang Dan dibagi menjadi 9 bagian Masing-masing bagian Seberat 60 sampai 61 gram Setelah adonan selesai dibagi Masing-masing bagian akan dibulatkan atau di rounding Seperti ini ya teman-teman Adonan roti croissant ini sangat lembut Dan mudah dibentuk Setelah proses rounding selesai Selanjutnya saya akan menipiskan adonan Dimulai dari adonan yang pertama kali di rounding Tipiskan adonan menggunakan rolling pin Menjadi berbentuk bulat dengan diameter Sekitar 20 cm Untuk memudahkan Saya sarankan teman-teman menggunakan Alas adonan kue yang terbuat dari silikon seperti ini Teman-teman bisa mendapatkannya di toko perlengkapan Bahan kue atau alat-alat untuk membuat kue Adonan pertama sudah selesai ditipiskan Hasilnya seperti ini Sangat lembut dan lentur Letakkan adonan lapisan pertama ini Di atas loyang yang sudah diberi alas baking paper Supaya tidak lengket Kemudian oleh seluruh permukaannya Menggunakan butter Sebanyak 1 sendok teh munjung Atau kalau ditimbang sekitar 11 gram Setelah seluruh permukaannya Tertutup secara merata dengan butter Simpan dalam lemari pendingin Supaya butternya tidak meleleh dalam suhu ruang Sementara itu kita siapkan adonan Untuk lapisan yang kedua Oh ya teman-teman Saya membuat roti kerosan ini Di ruangan biasa Tanpa menggunakan AC Suhu udara sekitar saya Di pagi hari ini adalah 22 derajat celcius Lapisan kedua selesai ditipiskan Keluarkan lapisan pertama dari dalam lemari pendingin Kemudian tutup menggunakan adonan lapisan kedua Ratakan Oleh seluruh permukaannya dengan butter Seperti halnya lapisan yang pertama Setelah butternya merata Simpan kembali dalam lemari pendingin Dengan cara ini setidaknya Butter tidak akan mudah meleleh dalam suhu ruang Lakukan hal yang sama Untuk lapisan-lapisan berikutnya Ini adalah lapisan ketiga Penggunaan butter ini wajib ya teman-teman Jangan diganti dengan margarin Setelah mencoba berkali-kali Ternyata membuat roti kerosan ini Sebenarnya tidak rumit Hanya saja membutuhkan kesabaran ekstra Dan waktu yang lebih lama Dipandingkan saat kita membuat roti biasa Untuk mendapatkan hasil yang terbaik Sebaiknya gunakan bahan-bahan dengan kualitas yang baik pula Khususnya butter Gunakan butter dengan kualitas baik Supaya hasilnya nanti Sebanding dengan usaha yang kita lakukan Oke ini sudah lapisan yang ke-6 Oles permukaannya dengan butter secara merata Ini lapisan yang ke-7 Oles permukaannya dengan butter secara merata Dan ini adalah lapisan ke-8 Lapisan yang terakhir akan kita oles Menggunakan butter secara merata Oke teman-teman Akhirnya kita sampai juga ke lapisan yang terakhir Atau lapisan ke-9 Tipiskan kembali adonannya dengan diameter 20 cm Lapisan terakhir ini langsung saja diletakkan di atas lapisan-lapisan sebelumnya Tanpa perlu lagi dioles dengan butter Kemudian tutup menggunakan plastic wrap Kemudian istirahatkan dalam freezer selama 1 jam Setelah 1 jam Keluarkan adonan dari dalam freezer Kemudian buka tutup plastic wrapnya Beri taburan tepung di bagian atasnya Lalu ratakan tekan-tekan perlahan Kemudian pindahkan adonan ke atas alas adonan kue Saya menggunakan alas adonan kue dengan ukuran yang lebih besar Dibanding yang pertama tadi Adonan ditekan-tekan perlahan di kedua sisinya Sambil ditaburi dengan tepung Setelah ditekan perlahan di salah satu sisi Kemudian dibalik ke sisi yang lainnya Adonan ditekan secara perlahan Supaya tidak sobek Nah tekan-tekan seperti ini saja ya teman-teman Jangan terlalu keras Lanjutkan menekan adonan dengan rolling pin secara perlahan Seperti ini Adonan dibalik ke sisi yang lainnya Taburi dengan tepung Bentuk adonan roti croissant menjadi lingkaran Dengan diameter sekitar 37 cm Setelah ditipiskan membentuk lingkaran dengan diameter sekitar 37 cm Ketebalan adonan roti croissant ini sekitar 6-7 mm Setelah selesai ditipiskan Adonan akan saya bagi menjadi 12 bagian Membuat roti croissant ini memang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan Maka tidak heran kalau harganya di toko-toko kue Relatif mahal Tetapi kali ini kita mencoba membuatnya sendiri di rumah Setelah selesai dipotol Adonan roti croissant akan digulung dengan cara seperti yang tampak dalam video Potong sedikit bagian tengah pangkalnya Lalu gulung menuju bagian ujung yang berbentuk runcing Nah seperti ini ya teman-teman Sebelum digulung Tarik adonannya secara perlahan Kerat bagian pangkalnya Kemudian gulung Dan pastikan ujung gulungan berada di bagian bawah Seperti ini Letakkan adonan roti croissant yang selesai digulung Di atas loyang yang diberi alas baking paper Tutup menggunakan kain bersih dan istirahatkan selama 1 jam Setelah 1 jam Adonan roti croissant sudah mengembang 2 kali lipat Selanjutnya Oles permukaannya menggunakan telur utuh yang dikocok lepas Atau bisa juga menggunakan 1 butir kuning telur Yang dicampur dengan 1 sendok makan susu cair Saya menggunakan kuas kecil dengan bulu-bulu halus Supaya tidak merusak permukaan roti croissantnya Dan supaya penampilannya lebih menarik lagi Saya beri taburan wijen sangrai secukupnya Atau kalau tidak ada di skip juga tidak apa-apa ya Selanjutnya Panggang dengan suhu 210 derajat celcius Selama 17 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Nah ini 8 menit setelah dipanggang Lapisan-lapisannya mulai terlihat ya teman-teman Oke roti croissant sudah matang Oles permukaannya menggunakan butter selagi masih panas Rasa terbaik dari roti croissant ini adalah ketika masih hangat Satu resep ini menghasilkan 12 buah roti croissant Sambil menunggu roti croissant lainnya matang Saya coba cicip satu Matang berata Penampilannya juga cantik Saat ditekan tekstur luarnya sangat renyah Tetapi lembut di bagian dalam Meskipun prosesnya cukup lama Tetapi ada kepuasan tersendiri Saat kita bisa membuat roti croissant ini sendiri di rumah Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif Supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya